Halo assalamualaikum hari ini aku baru mau ngasih kabar ke temen temen nih jadi ini kegiatan aku di weekend ini ini ada tanah yang udah aku bolongin bukan aku sih suami aku ya terus ini ada pohon mangga yang mau kita pindahin jadi ini tuh pohon mangga gak tau pohon mangga apa namanya tapi wangi gitu kalo diambil daunnya sudah tinggi sebenernya kita udah setahun disini dan kemungkinan ini tuh udah dua tahunan ya umur pohon mangganya nah terus ini mau dipindahin kenapa? karena rencananya ini bakalan buat jalan untuk garasi nantinya ini perumahan ini satu rumah dapet satu pohon mangga gitu ini suami aku yang gali-gali gitu daun-daunnya tadinya itu sependek gini nih segini doang gitu alhamdulillah setahun udah meninggi-meninggi gitu aku pake pupuk biasa aja sih sebenernya terus suka ngasihin kalo kita cuci-cuci ayam nah kaldunya itu bukan kaldunya ya airnya pencuciannya itu disiram ke sini sekarang mau dipindahin ke sana terus ini lagi dicongkel-congkelin nah terus disini tuh aku sebenernya banyak pohon ada pohon ini telang tadinya udah aku potong-potong gitu terus ada pohon mangga disitunya tuh kalo diliat dari sini udah setengah gini dan udah rimbun karena daun-daunnya pernah kita potong nih ini telangnya udah aku potongnya waktu itu udah nunggu lagi alhamdulillah subur masya Allah sudah ada bunganya juga terus ini ada dua pohon papaya yang nunggu aja gitu gak sih sebenernya waktu itu pernah aku buang bijinya kalo gak salah ya nah aku liatin maaf ya bolak-bolik sana-sini sana-sini udah lama nih gak apa tuh gak kamerain gitu terus aku penasaran aja oh iya disini juga nih keliatannya rimbun banget kayak gini tapi bawahnya itu daunnya pada sobek-sobek itu ternyata itu ada suka ada apa namanya ulet uletnya itu unik banget nah itu ada di ada di belakang daunnya gitu nah disini ada teman kecil aku biasanya buat bawang-bawang sama cabai-cabai gitu disini kunyit sama kencur ada bunga-bunganya juga terus aku mau liatin disini juga ada pohon tin ya aku nanemnya dari batang gitu cuma beberapa batang terus waktu pindahan aku bawa juga nah kemarin pernah aku potong batangnya terus iseng aku tanem disini batangnya dan jadi Alhamdulillah Masya Allah kembali lagi ke permanggaan ini ya ini mangganya masih dingin akarnya sama suami aku tuh ya kan dia kerja sendiri karena kemarin aku udah mandi jadi aku gak bantuin sebenarnya kalau sehari-hari aku yang usinya cuma kalau misalkan kayak gini nah mau liatin ini uletnya itu adanya di belakang gitu bentuknya itu kayak daun bener-bener kayak daun ada di belakang daun jadi tumbuh bukan tumbuh hidupnya itu di belakang daunnya itu gak di atas kan biasanya di ulet itu adanya di atas ya makanannya dari atas mereka itu kalau yang di manga itu dibawah bentuknya itu ikutin ini yang daun jadi agak susah nyarinya gak kelihatan warnanya hijau pula tadi kan kelihatan ya terus apa tiba-tiba kok sobek-sobek gitu disitunya gitu di daunnya ternyata yaitu ada ulet kayak gitu nih suamiku masih berjuang untuk bisa mengangkat ini pohon dipindahin kesana semoga bisa tumbuh subur dan banyak buahnya ya buah mangga entah apa tapi wangi kalau misalkan aku potekin daunnya itu enak banget wanginya itu pengen ngerujak gitu hawanya aduh lihat ya ini ini udah mulai mau diangkat udah kayak mau ngambilin ini lalu moce-moce sebenarnya disini jangan ke arah sebelah sana nanti cebur gimana gitu kan lucu banget kalau cebur keguat ya kayak mau nge ini emang gak alhamdulillah nanya gampang gitu gak terlalu yang keras banget dan bisa keangkat padahal udah lumayan agak tinggi udah dua kali lipat kayaknya dari yang sebelumnya ini hampir gue mungkin jebur kot alhamdulillah gak nah dapet kan kita kesiniin ini gak tau ya suara di videonya tiba-tiba hilang masa aku edit ininya aku pake voice recorder ininya dan aku minta aku yang nanemin gitu pake bismillah jangan lupa dan kalau buat temen-temen yang mau nanemin naneman mau apapun itu perkata yang baik semoga ini bagus walaupun misalnya gak ada hanya pohonnya mesmelehoi atau apa sih gitu jadi aku harap temen-temen juga kalau misalkan nanem ini bismillah dan berkata yang bagus karena taneman itu kan tumbuhan yang bertumbuh jadi dia akan mendengarkan ini ini aku nih harap yang video ini yaudahlah ya suami aku angkat lagi karena ngelipet tangannya tapi gak apa-apa kita berdua nih berjuang dan ini aku kenapa video ini ini buat kenang-kenangan aja nantinya mungkin kalau misalkan rumahku udah dibangun dan ininya bertumbuh ini tuh ada kenangannya kita kan seru aku pegangin bantuin ya gitu aja sih sebenarnya gak ada yang terlalu gimana cuma ini buat kenang-kenangan aku dan suami aku bahwa kita pernah berjuang untuk menanam si manga ini batangnya itu yang bawahnya udah gede gitu aku diatasnya dan ini hari ini hari kedua sebenarnya hari kedua ya semoga gak terlalu banyak kontaknya ini aku kasih tanah yang udah ada komposnya gitu aku punya karena aku juga seneng banget nanam-nanam jadinya masih ada buat tambah-tambahannya tuh kasih in there nah ini kan tanahnya itu gembur gitu ya jadi kita iniin tanahnya di apa sih berusaha buat dipadetin gitu kan terus di bawahnya juga ada airnya jadi dikasih sanggahan apa sih kalau bahasa Sundanya mah ditugeng gitu disanggah di indah dijagain tuh pakai batu-batu terus tanahnya juga dipadetin agak dipadetin karena kan buah mangga buah mangga buah mangga itu udah lumayan gede ya udah rimbun terus tanahnya juga segitu gembur juga jadi dikasih batu sedikit di tanahnya terus dikasih tanah dikasih tanah lagi melepotan banget ngomong ya tolong dimaklumin ya nah terus ini tuh dicobain di goyang-goyang gitu alhamdulillah sih aman dan sampai hari ini juga aman gitu dikasih tanah terus ini juga sebenarnya bukan rumput ya ini gak ada rumput disitu aku tanaman juga disitu tuh namanya krokot kalau gak salah kalau gak salah ya tapi kalau misalkan salah tolong koreksi bisa komen juga disana yang tanaman-tanaman kecil kalau yang ini aku warnanya yang kuning yang sebelahnya itu warnanya pink jadi ada beberapa warna cuma aku punya yang dua warna aja yang kuning sama pink gemes banget kecil-kecil kecil-kecil tapi bunganya itu warnanya jreng gitu bulet-bulet krokot kalau gak salah ya aku lupa-lupa namain nama kembang tapi aku suka nama kembang gitu terus nah aku mau liatin dari sini ya jadi dia sekarang ada di sebelah kanan kalau dari rumah aku disini juga ada bidara yang kemarin kita potong juga terus tetangga rumah sana belum ditempatin ya aku juga depan rumahnya belum dibangun ini ada leda buaya ada miyana ada leda pertua banyak pohonnya oh pohon-pohon tuh disana mangga disini yang tadi aku jelasin terus ini ada leda buaya yang tadi dicabut dulu sebentar jadi sekian video dari aku hasilnya kayak gini ya temen-temen semoga pohonnya tumbuh dengan sehat nanti buah-buahnya besar-besar dan banyak ini aku lupa lagi ngobrol apa suami aku yang jelas ini udah selesai terima kasih temen-temen udah nonton jangan lupa like komen dan subscribe ya begitu kan ngomongnya ini tampilan depannya pokoknya aku minta doa dari temen-temen supaya aku bisa cepat-cepat bisa membangun rumahku lebih baik lagi dan bisa membereskannya lebih indah lagi lebih rapi lagi kita diberikan rezeki sehat pokoknya dan juga buat temen-temen yang lagi nyici rumah berjuang sama seperti kita semoga dilancarkan dan disehatkan dadah assalamualaikum